Peristiwa merah salju jelit 19. Bab 28. Ditemani wanita tanggal 14 bulan 9. Cuaca cerah. Maghrib. Di pinggir jalan raya terdapat sebuah warung teh. Tidak semua warung wadang di pinggir jalan menjual teh, ada juga yang menjual arak. Soalnya teh dapat kau minta dengan gratis, sebaliknya arak harus kau beli. Di dalam warung teh ini menyediakan empat macam arak, semuanya arak yang bermutu rendah dengan harga yang murah, malah kebanyakan arak-arak keras yang membakar tenggorokan. Kecuali arak, sudah tentu warung ini menyediakan juga makanan lain dan kue-kue, ada tau, telur asin, bakpau dan kacang. Sekeliling warung ini dipagari pepohonan yang rendang, di bawah pohon-pohon ini ditata meja dan bangku-bangku panjang, banyak orang yang berjajar duduk di bangku-bangku panjang ini, menaikan kaki, minum arak mengunyah kacang. Dengan mendorong Fo'ang So'at sedang mengawasi orang-orang yang menguliti kacang, sedang mengunyahnya dengan lahap. Ada orang yang makan kacang, untuk mengiringi minum arak dengan tau dan emping, ada pula orang yang makan kacang dan bakpau. Mereka makan dengan lahapnya seolah-olah makan kacang dan tau sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Tapi Fo'ang So'at terima tau menolak kacang. Seolah-olah kacang hanya boleh dipandang tidak boleh dimakan. Tak tertahan Cui Long bertanya dengan suara lirih. Kau masih memikirkan orang itu Fo'ang So'at tutup mulut. Lantaran dia suka makan kacang, maka kau tidak mau makan Fo'ang So'at tetap membungkam. Aku tahu, ujar Cui Long menghela nafas. Kau tahu apa tanya Fo'ang So'at. Di saat penyakitmu kemat, kau tidak sedih dilihat orang lain, tapi dia justru kebetulan datang menyaksikan keadaanmu. Oleh karena itu kau membencinya, Fo'ang So'at membungkam lagi, mulutnya terkancing kencang, sekencang jari-jarinya menggenggam goloknya. Kecuali dirinya, di sini jarang ada orang membawa senjata. Mungkin karena goloknya itu, maka banyak orang menyingkir mencari tempat yang jauh dari mereka. Cui Long menghela nafas pula, katanya, tanggal 15 bulan 9 di Pek Hun Cheng. Kenapa dia minta kita pergi ke Pek Hun Cheng pada tanggal 15 bulan 9 itu? Sungguh aku tidak habis mengerti, banyak urusan yang tidak kau mengerti, tapi tidak bisa tidak aku harus memikirkannya, memikirkan apa dia ingin kita datang, tentu mempunyai maksud tertentu. Maka aku lebih tidak mengerti kenapa kau justru mau ke sana, tiada orang yang ingin kau ke sana, ujar Fo'ang So'at. Cui Long menundukkan kepala, menggigit bibir tidak bicara lagi. Dia tidak bisa bicara dan tidak bebas bicara nolo-nolo di pinggir jalan raya di luar warung teh ini, berhenti beberapa buah kereta dan gerobak yang ditarik oleh beberapa ekor keledai. Orang-orang yang mampir melepaskan lelah, menghilangkan dahaga dan lapar, kebanyakan adalah pekerja-pekerja yang banyak mengeluarkan tenaga kasar, kecuali gegares nyamikan dan arak di dalam warung ini, selama hidup mereka boleh dikata jarang pernah menikmati kesenangan hidup, berfoya-foya. Setelah beberapa cangkir arak keras itu masuk ke dalam perut, dunia ini seolah-olah sudah berubah menjadi lebih elok dan permai. Seorang pemuda yang bertubuh kekar sehat, berkulit hitam, baru saja keluar dari dalam warung, dengan senyum lebar dia memberi salam kepada beberapa teman sejawatnya. Setelah duduk dia berseru memanggil pemilik warung dan berpesan, Orang-orang cuh, Orang si tuli, sediakan lima kati arak, sepuluh butir telur asin, hari ini aku yang mentraktir kawan-kawan, Orang-orang cuh sebetulnya tidak tuli, cuma kalau ada orang menagih hutang kepadanya, dia lantas pura-pura tuli. Dengan melirik acuh tak acuh, dia mengawasi pemuda hitam itu, katanya dingin, kau bocah ini sudah gila, anak muda itu melotot, serunya, siapa bilang aku gila kalau tidak gila untuk apa kau mentraktir? Segala anak muda itu segera tertawa lebar, katanya, hari ini aku mendapat rezeki bertemu dengan seorang tamu yang ringan tangan, sengaja dia tertawa penuh arti, sambungnya, kalau ku singgung nama orang ini, memang dia sudah hamat tenar dan dikenal banyak orang, semua yang hadir dalam warung menjadi tertarik dan bertanya bersama, siapa orang itu anak muda itu tertawa pula, katanya geleng-geleng, Kalau ku sebut namanya, belum tentu kalian pernah mendengarnya, apa? Apaan ucapanmu ini kalau namanya tenar dikenal banyak orang, kenapa kita tidak pernah mendengar karena kalian belum setimpal? Kita tidak setimpal, memangnya kau setimpal jika aku tidak punya saudara misan bekerja di dalam piau kiok, aku pun tidak pernah mendengar nama besarnya, sudahlah jangan kau jual mahal, sebetulnya siapa dan siapa nama orang itu? Anak muda itu mengangkat kakinya dulu, baru menjawab, dia silok, bernama si Yauka Sebetulnya Fo'ang So'at sudah berdiri hendak membayar terus tinggal pergi, tiba-tiba dia duduk kembali ke tempatnya Untung orang banyak tiada yang memperhatikan dirinya, tiba-tiba dia berebut bertanya, kerja apa lo si Yauka itu seorang pembunuh, sengaja dia rendahkan suaranya menjadi lirih, tapi suaranya cukup jelas didengar orang banyak Pembunuh arti dari pembunuh adalah asal kau mau membayar kepadanya, dia mau membunuh siapa saja yang ingin kau bunuh, kabarnya setiap kali dia membunuh orang, paling sedikit menerima selaksata hilap erak, terbelalak mati semua hadirin, hampir saja napas pun terasa sesak Cong Piau tahu dari Piau Kiok di mana saudara misanku bekerja, sudah ajal oleh pedangnya, maksudmu adalah tingto ayah yang setengah tahun lalu dikebumikan itu waktu dia dikebumikan Bukankah kalian juga ikut bekerja, setiap orang malah mendapat persen lima tahil perak bukan? Ya, pendapatan kita hari itu memang paling besar, oleh karena itu tentunya kalian bisa merasakan juga, dikala hidupnya tentu dia seorang yang bukan sembarangan Tapi begitu dia kebentur lokto ayah ini, belum lagi goloknya sempat dicabut, tahu-tahu tenggorokannya sudah berlubang terhujam pedang orang Dari mana kau tahu begini jelas saudara misanku sendiri yang menyaksikan dengan macu kepala sendiri Begitu pulang dia lantas menceritakan peristiwa itu serta menggambarkan orang macam apa lokto ayah itu kepadaku, maka hari ini aku lantas mengenalnya Bukan aku mengenali orangnya, tapi aku mengenali pedangnya, apa keistimewaan pedangnya itu Pedangnya tidak pakai sarung, kelihatannya mirip besi rongsok yang tidak terpakai lagi Tapi saudara misanku itu memberitahu, selama hidupnya belum pernah dia melihat pedang yang begitu menakutkan seperti itu Semua orang menghela nafas dan saling pandang dengan rasa kejut, tapi banyak di antara mereka yang masih sangsi Sekali membunuh orang mendapat bayaran selaksa tahil, memangnya dia sudi menunggang kertamu yang bobrok soalnya tapal kodanya kebetulan rusak Aku kebetulan lewat di jalan itu, dari Ceng Hotin di depan sana sampai di Pek Hun Ceng dalam jarak yang begini dekat Dia membayarkan 20 tahil perak, agaknya rezekimu memang hari ini, semua heran dan mengiri Kalau tidak mau ditraktir, sia-sia kita berada di sini, kalau kita tidak menghabiskan 5-6 tahil perak Masakah bocah ini bisa tidur setelah pulang ke rumah? Sekonyong-konyong seseorang ikut menyeletuk, mau mentraktir juga harus mengundang aku Sejak tadi orang ini rebah di bawah pohon rindang di belakang sana Rebah di atas tanah menggunakan topi rumput besar yang sudah rusak menutupi mukanya Bukan saja topinya sudah rusak, sampai pun pakaiannya sudah butut banyak tambalan dan kotor Agaknya arak pun tidak mampu dibelinya, maka dia terima rebah di sana Ada orang yang mengerut kening, katanya, mengundangmu, kenapa harus mengundangmu? Anak muda yang punya uang itu malah tertawa, katanya, di 4 penjuru lautan adalah saudara Ketambahan seorang tidak menjadi soal, saudara ini agaknya memang ingin minum arak Hayolah silakan duduk orang itu berkata dingin, walau aku minum arakmu, tapi aku bukan temanmu Kau harus ingat akan hal ini Topi rumput dia dorong ke belakang kepalanya, lalu berdiri dengan kekemalas-malasanan Ternyata perawakannya besar, badannya kekar dan kuat setinggi 8 kaki Pundaknya dua kali lebar orang biasa, kedua tangannya yang gede selebar kipas lurus semampai di pundaknya Hampir menyentuh lututnya, tulang pipinya menonjol keluar, alisnya yang tebal dan panjang wirip sapu lidi, bibir besar mulut lebar Walau pakaiannya kotor dan rombeng, tapi begitu dia berdiri, sikapnya amat gagah, dandanan garang, siapapun takut melihatnya Sebetulnya ada orang yang hendak menghajarnya, kenapa ikut-ikutan ditraktir sebagai temannya Kini tiada orang yang berani banyak mulut lagi Kebetulan Ong Leong Chu keluar membawa 5 kaki arak dan 10 butir telur asin, orang gede itu langsung memapak maju Ini bagianku, katanya seolah-olah perintah, cekah awas dan tegas Tampak orang mencomot 2 butir telur terus dijejalkan ke dalam mulut, hanya beberapa kali kunyah lantas tertelan ke dalam mulut Makan 2 butir telur minum seteguk arak, dalam sekejap saja 10 butir telur dan 5 kaki arak digaresnya habis Semua orang mendelong mengawasi tingkah laku orang, biji matanya seperti hampir melompat keluar Setelah menghabiskan tegukan araknya yang terakhir, baru orang ini merasa puas dan menarik napas Dengan kemalas-malasan dia mengelus perutnya, katanya, siapkan sekali lagi seperti yang barusan ini Satu kali lagi teriak Ong Leong Chu kaget Orang gede itu menarik muka, bentaknya bernis, kau tidak mendengar ucapanku bentakannya Inilah kesana geledek menguntur di tengah hangkasa, sampai kuping si Tuli pun hampir pecah tergerar oleh suaranya Kebetulan anak muda itu duduk di sebelahnya, saking terkejut dia sampai berjingkrak jatuh dari atas bangku Sekali raih laki-laki gede itu mengulurkan telapak tangan segede kipas itu menjinjing punggung bajunya Seperti menjinjing seekor ayam, katanya menyeringai Kau takut apa takut mentraktir, mending kalau dia tidak tertawa Begitu menyeringai tawa, mulutnya seperti orang mewek hampir sobek sampai ke pinggir telinganya Kelihatannya mirip setan penjaga kelenteng yang bengis dan jahat Saking ketakutan anak muda itu sampai pucat mukanya, sahutnya tergagap Aku kalau kau tidak mau mentraktir, biar aku saja yang mentraktir sekali Rogoh dia lantas mengeluarkan sekeping uang perak Itulah Toa Goanpo yang bernilai 50 tahil Keruan mece anak muda melotot Berkata pula laki-laki gede itu, uang perak ini bakal jadi milikmu Tapi besok pagi-pagi, kau harus menungguku di sini, bawa aku kepep Hunceng, jika kau sampai membuat urusanku gagal Batok kepalamu akan menjadi persisuh uang perak ini Begitu diakerahkan tenaga meremas dengan jari-jarinya Uang perak di tangannya itu diremasnya geteng Baru saja anak muda itu berdiri tegak Saking terkesima kaget dia terpeleset jatuh lagi Laki-laki gede itu tergelak-gelak dengan menengadah Dia lempar ruang itu ke depan anak muda itu Tanpa berpaling terus tinggal pergi Dia pergi pelan-pelan Tapi setiap langkah kakinya sejauh 4-5 tombak Sekejap saja bayangannya sudah menghilang di telan tabir malam Terdengar Suara serak dari nyanyiannya yang lantang memilukan Tapi orang yang mendengar akan mengkirit juga Tanggal 15 bulan 9 bulan Purnama Darah bakal mengalir di saat bulan Purnama Darah orang-orang gagah yang takkan habis-habisnya mengalir Batok kepala musuh tak habis dibunuh Suara nyanyian tetap berkumandang semakin jauh Dan lama-kelamaan hilang di telan angin lalu Lama fo'ang so'at berdiri menjublek Tiba-tiba dia menghela nafas dengan menengadah Katanya, bagus sekali Batok kepala musuh yang tak habis dibunuh Nolo eno subuh Langit di ufuk timur sudah mulai memancarkan cahaya remang-remang Alam semesta masih tenggelam dalam kesunyian Dan makhluk-makhluk berjiwa masih nyenyak teridur Warung teh itu sudah kosong tidak kelihatan seorangpun Ong Leong Chu tidak menetap di dalam warungnya Di depan warung berhenti kereta si pemuda di bawah pohon Si bocah meringkuk di dalam keretanya Kuatir dirinya datang terlambat Mungkin laki-laki gede yang galak dan beringas itu Benar-benar bisa menggencet gepeng kepalanya Angin pagi terasa dingin menyusup tulang Sayup-sayup dari kejauhan terdengar kokok ayam jantan yang bersahutan Tampak seseorang tengah memecah kesunyian Menerjang hawa dingin pada hari yang masih remang-remang ini Kaki kiri melangkah setapak Kaki kanan lalu diseretnya ke depan Seorang perempuan yang berperawakan semampai dan montok Dengan menjinjing buntalan mengikut di belakangnya dengan menundukan kepala Daun pohon bergoyang gontai terhembus angin Seperti menyambut kedatangan mereka Kabut pagi baru mulai berkembang dan lambat Langbat laun sirna tertimpa cahaya terang Kabut terasa dingin pula nolo nol Fuang Soat berhenti di depan warung teh Dia berpaling mengawasi cuilong Raut muka cuilong pucat Meski dia mengencangkan pakaiannya Tapi dia masih gemetar saking dinginnya Di tengah kabut yang remang-remang Dia kelihatan amat letih dan kurus Fuang Soat mengawasinya diam-diam Sorot matanya yang dingin lambat laun berubah hangat lembut Tak tahan akhirnya dia menghela nafas Tanyanya, kau sudah letih Seharusnya kau yang letih Seharusnya kau tidur barang sejenak Aku tidak bisa tidur Tapi kau, kau tidak bisa tidur Aku mana bisa tidur Fuang Soat maju mendekat Menarik tangannya Tangan yang digenggamnya terasa dingin halus Sebelum aku menemukan Bi Hong Chun Aku tidak akan pulang Tiada muka aku pulang ke rumah Aku tahu Sahut cuilong pendek Karena itu aku hanya membuatmu ikut menderita bersama aku Cuilong mengangkat kepala menatapnya lekat-lekat Katanya halus Kau harus tahu Aku tidak gentar menderita Derita apapun dapat ku rasakan Ditariknya tangan Fuang Soat Kelapak tangannya dia tempelkan di mukanya Katanya lirih Asal kau bersikap sedikit baik kepada aku Jangan menghinaku Umpama aku harus mati Aku pun rela Fuang Soat menarik nafas segar Katanya Memang aku yang salah terhadap kau Aku sudah tahu Oleh karena itu Meski hari itu kau benar-benar tinggal pergi Aku tidak akan menyalahkan kau Tapi kira bagaimana aku bisa pergi? Umpama kau mengusirku dengan menghajar pakai cemeti Aku pun tidak akan pergi Fuang Soat tiba-tiba tertawa lebar Senyumannya laksana bongkahan salju yang tersorot sinar matahari Kelihatannya mengkilat kemiluan dan cemerlang Mengawasi senyuman orang Cui long seperti termanggu dan menjubelek Lama sekali baru dia menghela nafas Katanya Tahukah kau apa yang paling ku senangi Fuang Soat geleng-geleng kepala Aku paling suka melihat kau tertawa Tapi kau justru jarang mau tertawa Fuang Soat berkata halus Aku akan sering tertawa kepadamu Cuma sekarang Sekarang belum saatnya kau tertawa Fuang Soat menggut-manggut Tiba-tiba dia merubah pokok pembicaraan Kenapa orang itu tidak datang Seolah-olah dia ingin selalu menyembunyikan perasaan hatinya Supaya orang selalu menganggap dirinya seorang yang kaku dan dingin Cui long menghela nafas dengan kecewa Katanya Jangan khawatir Kukira dia pasti datang Menurut pendapatmu Orang macam apa dia sebenarnya Kukira dia pasti musuh besar Lok Siowka Setelah tahu Lok Siowka berada di Pek Kunceng Masakah dia tidak akan menyusulnya ke sana Fuang Soat mengangkat kepala Matanya memandang jauh ke alam yang masih tertutup kabut tebal Mulutnya menggumam Hari ini sudah tanggal 15 bulan 9 Sebetulnya peristiwa apa yang bakal terjadi Angin pagi sepoi-sepoi Sayup-sayup tiba-tiba terdengar Kumandang nyanyian yang mendatangi semakin dekat dan keras Darah orang-orang gagah takkan berhenti mengalir Kepala musuh tak habis dibunuh Kepala boleh terpenggal Darah boleh mengalir Dendam kesumat tiada akhir Nolo-nolo di tengah kesunyian pagi Danan dingin ini kedengarannya nyanyian ini amat merawankan hati Dia datang kata Cui Long Ya, tepat pada waktunya Perlukah kita menyembunyikan diri dulu tanya Cui Long Selamanya aku tidak lari Tidak pernah menyembunyikan diri pula Terdengar seorang bergelak tawa di kejauhan Serunya, bagus Sungguh laki-laki sejati yang tidak pernah lari dan tidak sudi bersembunyi Cui Long tertawa getir Katanya lirih, tajam benar kuping orang ini Belum habis kata-katanya Tampak laki-laki gede ini sudah melangkah mendatangi Cepat sekali orang sudah tiba di depan mereka Topi rumput yang bolong itu masih dipakai di atas kepalanya Kini tangannya ketambahan sebuah holo Buli-buli, berisi arak Katanya sambil mengawasi Fo'ang So'at Ternyata memang kau Memang sudah kuduga kau pasti akan menungguku di sini Kau tahu Kalau aku tidak tahu Siapa yang tahu nolo-nolo Sambil menengada di adekatkan mulut buli-buli ke mulutnya Terus menenggaknya beberapa teguk Tiba-tiba dia menarik muka dan mementak bengis Aku sudah berada di sini Kenapa kau tidak lekas turun tangan Turun tangan sudah tentu menyerang dengan golokmu Kenapa harus menyerang dengan golok untuk memenggal batok kepalaku Kenapa aku harus memenggal kepalamu Orang sisi malang melintang di dunia Betapa banyak manusia yang kubunuh Memangnya siapa yang tidak menginginkan batok kepalaku ini Aku tiada niatujar Fo'ang So'at Laki-laki gede itu tertegun Bahwasanya aku tidak kenal kau Musuh orang sisi tersebar di segala pelosok dunia Mereka yang kenal diriku sudah kubunuh bersih Yang bisa meluruk kemari hendak membunuh aku Memangnya mereka yang belum ku kenal Jadi kau selalu menunggu orang datang untuk membunuh kau Tidak salah sayang sekali Kali ini kau pasti kecewa Bukankah kau menunggu ku disini untuk membunuhku Aku sudah bersumpah untuk membunuh orang Aku tidak perlu menunggu Tidak perlu menunggu Aku sudah pernah menunggu sekali Waktu itu kau tertipu Waktu itu aku memang tidak perlu menunggu Laki-laki gede itu tiba-tiba menghela nafas Ujarnya Memang tidak salah ucapanmu Kesempatan untuk membunuh orang Memang hanya sekejap mati saja dan terus berlalu Kalau menyanyiakan kesempatan baik itu Memang harus disayangkan Oleh karena itu Sekali-kali jangan kau menunggu Kesempatan untuk menunggu musuh Oleh karena itu Bila kau musuhku Kemarin malam aku sudah membunuh kau Oleh karena itu Aku bukan musuhmu Bukan Laki-laki gede itu tergelak-gelak Ujarnya Agaknya nasibku masih baik Agaknya menjadi musuhmu Bukan suatu hal yang harus dibuat gembira Ya Memang bukan Kalau menjadi temanmu Aku tidak punya teman Hah Sampai pun si To'ahon juga tidak setimpal menjadi temanmu si To'ahon Aku inilah si To'ahon Sisi gede Aku tetap tidak mengenalmu Kau tidak ingin kenal dengan aku Aku tidak ingin Wah susah Bukan saja tidak ingin batok kepalaku Juga tidak mau jadi temanku Jarang kulihat laki-laki macamu ini Memangnya jarang ditemukan Lalu apa yang kau inginkan Hanya ingin mengikuti keretamu Pergi ke Pek Kunceng Begitu saja ya Begitu saja Baik Silakan naik kereta Aku tidak naik kereta Si To'ahon melengat Tanyanya Kenapa tidak mau naik kereta Karena aku tidak punya 50 tahil untuk membayar rongkosnya Jadi kau hendak mengintil di belakang kereta saja Kau boleh naik keretamu Aku akan jalan kaki saja Memangnya kita tiada sangkut paut Si To'ahon mengawasi mukanya yang pucat Goloknya yang hitam gelap Tak tahan dia menghela nafas Ujarnya Kau memang orang aneh Malah lebih aneh dari aku Memang si To'ahon sendiri pun seorang aneh Bab 29 Wanita cantik berhati berbisa Cuaca sudah terang benderang Sang suria yang baru terbit Laksana golok membelah kabut tebal yang halus Laksana kain peres yang halus lembut Kehidupan jiwa di jagad raya mulai siuman dan bekerja kembali Si anak muda kusir kereta itu masih belum bangun dari bengkurnya Si To'ahon maju mendekat dengan langkah lebar Sekali raih dia jinjin badan orang serta berseru keras Lekas bangun Hayo berangkat ke pekunceng Anak muda itu kucek-kucek matanya yang masih sepat Katanya mengunjuk tawa To'ahya silahkan naik ke atas kereta To'ahya tidak naik kereta Anak muda itu tercengang Tanyanya Kenapa tidak naik kereta Karena To'ahya senang sahut si To'ahon Lo ono masih amat muda usia anak muda ini Tapi dia sudah tujuh tahun melakukan pekerjaan ini sehari-hari Selama ini belum pernah dia kebentur dengan laki-laki seaneh ini Uang sudah dibayar untuk ongkos perjalanan naik kereta Tapi dia malah rela berjalan di belakang kereta Tapi asal orang yang mengeluarkan uang suka begitu Umpama dia merangkak di belakang kereta Tiada orang yang mempedulikan dirinya Meski dalam hati si anak muda merasa heran dan tidak mengerti Tapi dia pun tidak ambil peduli lagi Begitulah segera dia jalankan keretanya di depan Di belakang kereta ikut berjalan tiga orang Laki-laki gede laksana malaikat galak Seorang timpang yang bermuka pucat Orang ketiga adalah perempuan muda yang cantik manis Rombongan aneh yang berjalan berjajar seperti mereka Tidak a heran bila menimbulkan perhatian Dan menjadi pandangan aneh orang-orang di pinggir jalan Tapi si tolahan beranjak sambil membusungkan dada Bagaimana orang memandang dirinya Sedikitpun dia tidak ambil di hati Sebaliknya pikiran fo'ang so'at amat kalut Aku berjalan menurut arahku sendiri Hakikatnya dia tidak pernah melirik kepada orang lain Demikian pula cu'ilong seolah-olah tidak melihat orang lain Di depan fo'ang so'at bahwasannya tidak pernah dia melirik orang lain Anak muda yang pegang kendali di atas kereta Diam diam menggerutu Sungguh dia tidak habis mengerti kenapa ketiga orang ini Hendak menuju ke Pek Hun Cheng Pek Hun Cheng bukan tempat yang harus didatangi oleh orang-orang aneh seperti mereka Sebetulnya tempat apakah Pek Hun Cheng itu? Setelah menenggak aratnya Tiba-tiba si tolahan memburu beberapa langkah ke depan mendekati kereta seraya berteriak Kita bukan hendak buru-buru melawat orang mati Apa tidak bisa kau perlambat jalan keretamu bisa? Sudah tentu bisa Sahut si anak muda menyengir tawa Kalau yang menyewa kereta tidak terburu-buru Sudah tentu dia lebih tidak tergesa-gesa Akhirnya si tolahan kendorkan langkah kakinya Katanya Pek Hun Cheng tidak jauh dari sini Yang terang dalam satu hari kita bisa tiba di sana Ucapannya ini agaknya diatujukan kepada Fo Ang Soat Tapi Fo Ang Soat anggap seperti tidak mendengar Akhirnya si tolahan sejajar dengannya Tanyanya Entah untuk apa kau hendak pergi ke Pek Hun Cheng Fo Ang Soat tetap bungkam seperti tidak mendengar Kau kenal Wan Chiu Hun tanya si tolahan Siapa itu Wan Chiu Hun? Akhirnya Fo Ang Soat balas bertanya Wan Chiu Hun adalah Cheng Chu Pek Hun Cheng Aku tidak kenal Si tolahan tertawa Ujarnya Dengan si tolahan saja kau tidak kenal Sudah tentu tidak kenal siapa sebenarnya Wan Chiu Hun itu Kau kenal dia Bagaimana aku bisa kenal dengan si kolot tua itu Lama Fo Ang Soat berdiam diri Tiba-tiba bertanya Kau hanya kenal loksiauka Dari mana kau tahu aku hanya kenal dia Tiba-tiba si tolahan geleng-geleng kepala Sambungnya Sudah tentu kau tahu Siapapun akan menduga bahwa aku kesana memang hendak mencarinya Untuk apa kau cari dia Tidak untuk apa-apa Cuma ingin mengiris batok kepalanya Sekali tendang memasukkan mayatnya ke dalam selokan Jadi dia musuhmu sebetulnya bukan? Ujar si tolahan Setelah menenggak araknya Dia menambahkan Sebetulnya dia adalah teman baikku Teman baik si tolahan mengertak gigi Katanya Ada kalanya seorang teman lebih menakutkan dari seorang musuh Terutama teman seperti dia itu Kau pernah ditipu olehnya seluruh harta milik keluarga ku telah ku serahkan kepadanya Tapi dia malah tinggal minggat Membawa semua harta dan perempuanku Fo'ang So'at mengerut kening Katanya Kelihatannya dia bukan orang seperti apa yang kau tuduhkan Justru karena tampangnya tidak mirip orang jahat Maka aku mau percaya kepadanya Ada kalanya teman memang jauh lebih menakutkan dari seorang musuh Fo'ang So'at menegas Selamanya kau tidak punya teman tidak Si tolahan menghela nafas Kembali dia menenggak arak sepuasnya Lama sekali tiba-tiba Fo'ang So'at buka suara Sebetulnya kau tidak usah mengiringi aku berjalan Memang tidak perlu Sebetulnya kita bisa naik kereta bersama Fo'ang So'at tidak banyak komentar Setelah menempuh perjalanan beberapa jauh Tiba-tiba si tolahan angsurkan buli-buli araknya sambil berkata Kau minum arak aku tidak pernah minum arak selamanya Tidak pernah minum arak sejak lahir Tidak pernah berjudi selamanya Tidak pernah berjudi dengan uang Apa yang suka kau lakukan apapun tidak suka Bila seseorang tidak mempunyai sesuatu kesenangan Apa fadahnya hidup Memangnya aku hidup bukan untuk kesenangan Lalu untuk apa kau hidup untuk membalas dendam Mengawasi muka orang yang pucat Timbul rasa ngeri pada lubuk hatinya Katanya tertawa getir Agaknya menjadi musuhmu memang bukan suatu hal yang menyenangkan Fo'ang So'at menunduk mengawasi goloknya Mulutnya terkancing bercahaya sorot Metisito Ahon Katanya mencari tahu Apa kau juga kenal oksiauka Aku hanya pernah melihatnya Bagaimana kau bisa melihatnya dia hendak membunuhku Akhirnya bagaimana akhirnya dia tinggal pergi Malah kau biarkan dia pergi Aku memang tidak bermaksud membunuhnya Yang ingin ku bunuh hanya seorang Musuhmu Fo'ang So'at manggut-manggut Musuhmu hanya satu orang Sekarang aku hanya tahu satu saja Agaknya nasibku lebih baik dari kau Setelah menenggak aratnya Mulutnya bernyanyi-nyanyi kecil melakukan nyanyian yang merawankan hati itu Tiba-tiba Fo'ang So'at menghela nafas Katanya Sebetulnya nasibmu lebih baik dari aku Kenapa kalau ada musuh banyak yang bisa kau bunuh Sungguh merupakan watu hal yang mengembirakan Sayang aku Sorot matanya memancarkan derita yang tidak terperikan Katanya rawan Sayang sekali musuh satu-satunya yang ku cari Itu pun tidak bisa ku temukan Siapakah musuhmu yang satu itu Kau tidak perlu tahu Bukan mustahil aku bisa bantu kau menemukan dia Fo'ang So'at ragu-ragu Dia mempertimbangkan sekian lamanya Akhirnya berkata Dia si B B apa B Hong Chun Majikan ban betong Tanya si To'a Han terbelalak Kau kenal dia si To'a Han Geleng-geleng kepala Tidak menjawab dia Malah menggumam Tak heran kau hendak meluruk ke Pek Hun Cheng Ada hubungan apa Pek Hun Cheng dengan ban betong Sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa Sekarang ada memangnya Kau tidak tahu hari apa sekarang Dari mana aku bisa tahu Jadi kau tidak menerima undangan-undangan apa Undangan pernikahan siapa yang menyebar undangan ini Sudah tentu Pek Hun Cheng Hari ini adalah hari pernikahan Si Yau Cheng Cu mereka Tutur si To'a Han Aku sendiri tidak kenal dia Tapi mempelai perempuannya Kau tentu mengenalnya Siapa mempelai perempuannya Ialah Putri B Hong Chun Kabarnya bernama B Hang Ling Seketika berubah rumen muka Fo'ang So'at Kuduga B Hong Chun pasti juga hadir Di dalam pernikahan putrinya Di Pek Hun Cheng Belum habis dia berkata Tahu-tahu Fo'ang So'at Sudah melesat ke depan Melompat naik ke atas kereta Begitu ilmu ginkangnya dikembangkan Gerak-geriknya secepat Anak panah Lincah dan cekatan Sekali-kali orang tidak akan menyangka Bila dia adalah seorang timpang Mengawasi gerak-geriknya Sorot Metisi To'a Han Mengandung perhatian yang serius Sesaat kemudian dia baru menghela nafas Seraya berseru memuji Memang hebat ginkangnya Saat itu Fo'ang So'at Sudah menerjang ke depan kereta Sekali raih dia sambar cemeti Di tangan anak muda itu Tar, dengan keras dia Melecut pantat kuda Setiap kali mendengar kabar Atau jejak B Hong Chun Seketika dia lupa segalanya Kereta itu di pedal kencang Sebentar saja sudah pergi Jauh meninggalkan kepulan debu panjang Di belakangnya Si To'a Han dan Cui Long Berdua ditinggal pergi Begitu saja Cui Long menundukkan kepala Tak tertahan air mati Sudah hampir bercucuran Mendadak si To'a Han Tertawa mengawasinya Katanya Jangan khawatir Dia tidak akan meninggalkan Kaseorang diri Sembari bicara Tiba-tiba dia gerakan kakinya Melangkah lebar 6-7 langkah Mengejar di belakang kereta Dimana tangannya diulur Dia menarik bagasi kereta Kuda yang menarik kereta Seketika meringkik panjang Dan berdiri dengan kedua kaki belakangnya Secara kekerasan kereta Yang berlari kencang ini Berhasil dia tahan dan tarik Secara mentah-mentah Setengah langkah pun Tidak bisa maju lagi Si To'a Han berpaling kepada Cui Long Katanya tertawa Silakan naik Cui Long Akhirnya mengangkat kepala Tersenyum kepadanya Waktu lewat di samping orang Tiba-tiba dia berkata lirih Tidak pantas perempuan itu Meninggalkan kau lari Ikut Lok Sioka Kau adalah seorang kuncu Si To'a Han menghela nafas Ujarnya Sayang sekali pada zaman seperti ini Kuncu di hadapan perempuan Sudah tidak lagi terpandang Nolo onol cuaca sudah terang berderang Seng Surya sudah menyinari Segala penjuru dunia Hari ini adalah tanggal 15 bulan 9 Nolo onol jalan raya Yang menuju kepek Hunceng penuh sesak Dengan hilir mudiknya Kendaraan kereta Dan kuda-kuda Yang ditunggangi Anak-anak muda Yang berpakaian perlente Biasanya kuda untuk menarik kereta Memang bukan kuda Yang dapat berlari cepat Tapi karena dihajar Dan dipecut Sekarang dia sudah Kerahkan setaker tenaganya Fo'ang So'at sudah Mengembalikan cemeti Kepada si anak muda Dan duduk kembali di belakang Tangannya menggenggam Kencang gagang goloknya Memang kedua tangannya itu Tidak cocok untuk memegang kendali Kenapa tidak kau menyimpan tenaga Untuk menghadapi ban Belong Cu'fo'ang So'at Diam-diam saja Mukanya yang pucat bersemu hijau Mengkilap Cu'ilong duduk di sampingnya Mengawasinya dengan sorot Kuatir dan masgul Sementara si To'a Han Masih sibuk menenggak aratnya Gumamnya Aku mengharap Lok Siawaka dan Bi Hong Chun Sama-sama berada di sini Kalau begitu Kurangilah minumu Kata Fo'ang So'at Kenapa ikan yang mabuk Takkan bisa membunuh orang Terutama melawan orang Seperti Lok Siawaka Apakah sebelum membunuh orang Hanya boleh makan kacang sedikitnya Kacang lebih baik daripada arak Dalam hal apa Kacang lebih baik dari arak Dalam hal apa saja Lebih baik Bila mulut seseorang sedang mengunyah Memang memikin semangat orang kendor Sebaliknya kacang memang makanan yang menambah vitamin dan menyehatkan badan Menambah tenaga dan gairah orang Metisi To'a Han melotot Seperti marah Namun dia menghela nafas Katanya Agaknya kita memang harus makan kacang Naga-naganya kita terlalu tegang sendiri Anak muda yang pegang kendali tiba-tiba berpaling ke belakang Katanya tertawa Sekarang kita sudah menuju ke arah Pek Hun Cheng Dari sini sudah terlihat perkampungan Pek Hun Cheng di depan sana Si To'a Han mengulurkan leher memandang ke tempat jauh Katanya kemudian dengan mengerut kening Agaknya Pek Hun Cheng merupakan perkampungan yang tidak kecil Keluarga Wan adalah keluarga terkaya dan berkuasa di daerah ini Setiap kali menyinggung Tuan Muda keluarga Wan 800 li sekitar daerah ini tiada yang tidak mengenalnya Si To'a Han segera mendulik Bentaknya bengis To'a yamu justru tidak tahu barang macam apa Tuan Muda dari keluarga Wan itu Melihat dirinya dipelototi Seketika kuncuknya li si anak muda Selanjutnya dia tidak berani banyak mulut lagi Tak kala itu kereta sudah memasuki jalan pegunungan Kedua sisi jalan dipagari petohonan yang rindang Jarang kelihatan bayangan orang di sepanjang jalan ini Kamu yang diundang agaknya sudah berkumpul semua di Pek Hun Cheng Apakah B. Hong Chun betul-betul berada di sini Fo'ang So'at bertanya-tanya dalam hati Otot hijau di punggung tangannya sampai merongkol keluar Maklumlah kalau dia tidak pegang kencang gagang goloknya Jari-jarinya mungkin bisa gemetar Diam-diam cuilong memegang tangannya Katanya halus Kalau dia berada di sini Takkan bisa lolos Kenapa kau tegang dan gugup kelihatannya Fo'ang So'at seperti tidak mendengar ucapannya Matanya melotot memandang lurus ke depan Mengawasi golok di tangannya Si To'ah Han pun sedang mengawasi goloknya itu Golok yang bergagang hitam dan bersarung hitam pula Itulah golok biasa yang tiada bedanya dengan golok umumnya Tapi bila golok ini tergenggam di jari-jari Fo'ang So'at Maka golok itu rasanya seperti membawa kegaiban Dengan menghela nafas Si To'ah Han bertanya Bolahkah aku melihat golokmu Tidak boleh Kenapa tiada orang yang pernah melihat golokku Kalau aku ingin melihatnya Kalau begitu harus ada orang yang mampus Kau atau aku sedikit berubah rona muka Si To'ah Han Katanya dengan tertawa Pedang luk si Yauka sebaliknya tidak takut dilihat orang Pedangnya itu memang tidak punya sarung Sembarang waktu boleh kau melihat golokku Sorot matanya seperti memandang ke tempat jauh Katanya lebih lanjut dengan tandas Sebetulnya golok ini memang selalu membawa sebal dan sial Siapa saja yang pernah melihatnya pasti tertimpa malang Berubah pulair muka Si To'ah Han Ingin bertanya lagi Tapi pada saat itu pula kereta tiba Tiba berhenti Begitu dia berpaling Maka dilihatnya sesuatu benda kecil berkilauan Disorot sinar matahari Itulah sebutir kacang Kacang yang sudah dikuliti melayang di tengah udara Kacang itu melayang jatuh Masuk ke dalam mulut luk si Yauka Dengan kemalas-malasan luk si Yauka berdiri di tengah jalan Pedangnya pun berkilauan ditimpas sinar matahari Kontan Si To'ah Han berjingkrak bangun Atap kereta sampai disundulnya pecah berhamburan Luk si Yauka menghela nafas Katanya, untung kereta ini tidak kuat Kalau tidak, bukankah kepalamu yang bocor dan berlubang bengis suara Si To'ah Han Bukankah kau memang ingin kepalamu bocor Coba kau pikir-pikir dulu Keadaan itu memang tidak jelek Kau tuang arak ke dalam lubang kepalamu Memang lebih enak dan gampang daripada kau tuang arakmu ke dalam mulut Si To'ah Han berjingkrak besar Serunya, masih berani kau membanyol di hadapanku Masih berani kau menemui aku Kenapa aku tidak berani? Memangnya aku sedang menunggumu di sini Kau tahu kalau aku hendak kemari Banyak orang sedang heran Kenapa kau tidak duduk di atas kereta? Aku sebaliknya tidak heran Umpama kau gendong kereta ini di punggungmu Aku tidak akan heran Ujar Luk si Yauka tertawa Memangnya orang seperti tampangmu Apa saja yang bisa melakukan dan kau Kerja apa pula di dunia ini yang pantang kau lakukan pekerjaan orang goblok? Aku tidak sedih melakukan Sudah tentu kau tidak goblok Aku inilah yang goblok Ternyata aku memandang laki-laki seperti tampangmu sebagai teman baik Memangnya aku adalah teman baikmu Kau ini temanku Mana 80 ribu uang perak yang kuserahkan kepadamu sudah kugunakan Apa si To'ah Han berjingkrak? Kau gunakan sampai habis kita toh teman baik Sebagai teman memang tidak perlu memandang harta milik siapa punya Kenapa uangmu tidak boleh kugunakan kau? Kera bagaimana kau gunakan uang sebanyak itu Ku berikan kepada orang Kau berikan kepada siapa Sebagian besar ku berikan kepada rakyat jelata yang mengungsi dari banjir sungai Wongho Sebagian lagi ku berikan kepada para yatim piatu dan janda-janda yang suaminya kau bunuh Tanpa memberi kesempatan si To'ah Han bicara Lekas dia menyambung Uang itu asal-usulnya tidak genah Tapi aku menggunakannya secara gamblang demi kepentingan masyarakat lagi Untuk ini pantas kalau kau berterima kasih kepadaku Si To'ah Han menjublek sampai lama Tiba Tiba dia bertanya dengan keras Lalu perempuanku Memangnya juga kau berikan kepada orang lain Perempuanmu sih tidak ku berikan kepada orang Lalu di mana dia sekarang aku sudah membunuhnya Si To'ah Han berjingkrak besar Teriaknya Apa? Kau membunuhnya Aku membunuh orang Memangnya bukan kejadian yang harus dibuat heran Kenapa kau ribut pak keruan kau Kenapa kau membunuhnya Karena dia ingin mencuri orang Hah? Mencuri orang? Mencuri laki-laki? Siapa dia? Aku si To'ah Han melongo dan melenggong katalog si Yoka Walau dia hendak mencuri hatiku Tapi dia tidak berhasil Tapi aku tidak berani tanggung laki-laki lain semua seperti diriku Aku pun tidak berani tanggung kalau perempuanmu itu tidak akan mencuri laki-laki lain Oleh karena itu terpaksa aku bunuh dia Hanya dengan care ini aku bisa menolong kesulitanmu Memangnya kau tidak bisa menggunakan care lain Caroline aku tidak bisa Aku hanya bisa membunuh orang Si To'ah Han menjublek lagi sekian lamanya Mendadak dia terbahak-bahak dengan menengadah Serunya Bagus Bagus sekali kau membunuhnya Memangnya tepat aku membunuhnya Setiap kali membunuh kau memang menyenangkan hati orang juga Menghamburkan uang aku pun bisa menyenangkan hati orang Benar Memang menyenangkan Mau tidak mau aku harus mengegumi dan memuji kau Memang aku tahu kau pasti akan kagum dan memuji aku Arakku ini lumayan Nah minumlah Kacangku ini pun enak Kebetulan untuk teman minum Keduanya tertawa terbahak-bahak berhadapan Yang satu menarik pundak Yang lain menggengam kencang tangannya Anak muda kusir kereta itu sampai melongo Dan terkesema mengawasi tingkah laku mereka Belum pernah selama hidup dia melihat dua orang teman seaneh dan selucu ini Tiba-tiba si To'ah Han bertanya pula Tapi kenapa tidak kau tunggu aku pulang terus Tinggal pergi aku buru-buru hendak membunuh orang Membunuh siapa orang yang barusan berada dalam keretamu Barusan, waktu si To'ah Han berpaling Baru sekarang dia melihat fo'ang so'at yang tadi di atas kereta kini Sudah tidak kelihatan bayangannya Tinggal cuilong seorang yang masih duduk Tapi sekarang tidak tertunduk lagi Malah dengan tajam dia mengawasi Lok Siowka Mana laki-lakimu tanya si To'ah Han? Dia bukan laki-lakiku Karena dia tidak pernah memandang aku ini perempuannya Boleh dikata selama ini dia tidak memandang aku sebagai manusia Mungkinkah salah menilainya? Kata si To'ah Han aku tidak salah Selamanya aku tidak akan keliru menilai seorang laki-laki Waktu bicara matanya tetap mengawasi Lok Siowka Tiba-tiba dia menyeringai dingin Katanya pula Sekarang akhirnya aku bisa melihat juga laki-laki macam apa kau sebenarnya Aku laki-laki macam apa laki-laki yang tidak punya nyali Laki-laki penakut Lok Siowka mandah tertawa Jika kau punya keberanian Kenapa kau tidak berani mengawini Be Hang Ling Kenapa aku harus mengawini dia Karena aku tahu dia pergi ikut kau Kau tahu aku melihat dia pergi mengejar kau Aku tahu dia pasti berhasil menyandakmu Agaknya tidak sedikit urusan yang kau ketahui Sayang sekali sedikit sekali urusan yang diketahuinya Maka dia jatuh hati kepadamu Kau kira dia memang mencintai aku Kalau tidak mencintai kau buat apa dia mengejarmu Mungkin hanya karena dia ingin aku membunuh orang bagi kesenangan hatinya Laki-laki membunuh orang demi seorang perempuan Bukan suatu kejadian yang harus dibuat heran Memangnya kau tidak pernah membunuh orang Apakah kau pun ingin aku membunuh Fuang Soat kau berani melaksanakan Lok Siowka tertawa dingin Justru karena kau tidak berani Maka kau mencari jalan memberikan dia kepada orang lain Kau kira aku yang tidak sudi mengawini dia Jika dia mengejarmu tanpa menghiraukan segalanya Bagaimana mungkin tidak mau kawin dengan kau Dalam hal ini sudah tentu ada kisahnya Kisah apa aku membawanya ke Pekun Ceng Dia bertemu dengan Siawan Tiba-tiba dia merasa Siawan lebih baik dari aku Maka dia lantas jatuh hati kepada Siawan Aku ditendangnya pergi Sampai di sini Lok Siowka menghela nafas Katanya dengan menyengir kecut Cerita ini tidak berbelit-belit dan tidak perlu dibuat heran Tidak jarang terjadi peristiwa seperti ini Kenapa kau membawanya ke Pekun? Ceng karena aku sering pergi datang ke tempat itu Mungkin kau hanya ingin berusaha membebaskan diri dari kuntitannya Maka sengaja kau membawanya ke sini Sengaja kau memberi peluang kepadanya untuk bertemu dengan Siawan Oh, menurut rekaanmu begitu Karena sebenarnya kau takut berhadapan dengan Fo'ang So'at Takut pedangmu tidak lebih cepat dari goloknya Oh, kau kira aku takut mati tapi sekarang tentunya kau tidak perlu takut kepadanya lagi Karena dia pasti tidak akan mencarimu Sekarang sedikitpun kau tiada sangkut paulnya dengan orang-orang Ban Betong Memangnya sejak mula aku tiada hubungan apa-apa dengan mereka Tapi sekarang Pekun Ceng sudah terikat besanan dengan Ban Betong Bukankah perjodohan ini memang setimpal dan lagi dia tentu tidak tahu bahwa kau lah yang membawa Be Hang Ling kemari Memang tidak banyak persoalan yang dia ketahui Oleh karena itu dia pun merasa Wan Chiu Hun adalah salah satu dari musuh-musuhnya Ya, kemungkinan Maka kemungkinan sekarang dia sudah membunuh Wan Chiu Hun Memang mungkin sedikitpun kau tidak ambil perhatian kenapa aku harus memperhatikannya Peduli dia yang membunuh Wan Chiu Hun atau Wan Chiu Hun yang membunuhnya Memang apa sangkut paulnya dengan diriku lalu apa yang menjadi perhatianmu Aku hanya memperhatikan diriku sendiri Sahut Lok Siowka tertawa Seperti juga kau Kapan kau pernah memperhatikan orang lain Chui Long menggigit bibir Katanya pelan-pelan Tapi aku sungguh amat memperhatikannya Memperhatikan Fo Ang Soat kau tidak percaya Tiba-tiba biji matanya yang elok itu berlinang air mata Katanya pilu, sudah tentu kau tidak percaya Ada kalanya aku sendiri pun tidak percaya Kenapa aku bisa berubah amat memperhatikan dirinya Di kalah air mata berlinang Keadaanmu sungguh amat mempesonakan Sayang sekali aku hanya suka perempuan yang bisa tertawa Bukan yang suka menangis Chui Long mengkertak gigi Tiba-tiba dia menubruk turun dari atas kereta Entah kapan dia sudah mengeluarkan sebilah pisau Langsung dia menusuk ke dada orang Tapi cepat sekali tangannya sudah kena ditangkap Loksiao Ka tersenyum Dengan kencang dia pegang tangan orang Katanya, membunuh orang sebetulnya tidak usah kau menggunakan pisau Perempuan seperti kau Kenapa harus menggunakan pisau untuk membunuh orang ting? Pisau itu jatuh ke atas tanah Chui Long tiba-tiba menjatuhkan diri ke dalam pelukannya Pecah tangisnya tergerung-gerung Barusan dia hendak membunuhnya Tapi kini dia rebah di dada orang Seolah-olah sudah menyerahkan seluruh raganya kepadanya Karena Loksiao Ka kenyataan lebih kuat Lebih perkasa dari dirinya Perempuan memang hanya menghormati dan mengagumi laki-laki yang lebih kuat Lebih perkasa dari dirinya Dari samping si Toa Han mengawasi mereka dingin-dingin saja Tiba-tiba tertawa Ujarnya Barusan agaknya dia ingin benar membunuhmu Memang kenyataan Tapi sekarang Sekarang dia sudah tahu takkan bisa membunuhku Oleh karena itu dia sekarang sudah siap untuk kau garap apa? Garap masakah kau tidak tahu apa yang ku maksud dengan garap Sudah tentu Loksiao Ka tahu Setiap laki-laki pasti tahu Begitulah perempuan Kalau dia tidak berhasil menggarapmu Kau boleh segera menggarapnya Loksiao Ka menunduk mengawasi Cui Long dalam pelukannya Jelas Cui Long sudah mendengar seluruh percakapan mereka Tapi sedikitpun dia tidak memperlihatkan reaksi apa-apa Badannya terasa lembut Gemulai dan hangat Berkata pula si To'a Han dengan tertawa Fo'ang So'at adalah bocah yang belum tahu main asmara Perempuan ini agaknya hanya bisa dilayani oleh laki-laki setaraf kita ini Loksiao Ka tiba-tiba berkata dingin Memang dia sebetulnya adalah pelacur Mendadak kedua tangannya merenggut payudaranya Meremasnya dengan keras Tapi Cui Long tetap diam saja tidak menunjukkan reaksi apa-apa Mengawasi muka orang Sorot Metelok Sioka tiba-tiba menampilkan rasa muak dan benci Sekali remgut dia jambak rambutnya Sebelah tangan yang lain pulang pergi menempeleng pipinya Kulit mukanya yang pucat itu seketika merah bertapak jari-jari tangan Darah meleleh dari ujung bibirnya Akan tetapi sorot matanya malah bersinar terang Mengawasi Loksiao Ka Mendadak dia tertawa lebar Serunya, ternyata kau adalah Loksiao Ka tidak memberi kesempatan mulutnya mengoceh Kembali telapak tangannya melayang menampar mulutnya Cui Long kontan terlempar jatuh dan terguling ke bawah kereta Meringkuk lemas tak bergerak lagi Si To'ahan menarik napas Katanya, tidak pantas kau memukulnya Kau harus, seharusnya aku telah merenggut jiwanya Kenapa? Karena dia mencuri laki-laki lain? Tapi Fo'ang So'at kan bukan temanmu Apalagi dia sendiri memangnya seorang pelacur Pelacur tidak pantas dibunuh Di dunia ini masih ada perempuan yang lebih rendah martabatnya dari pelacur Perempuan macam apa pelacur pembawaan sejak lahir? Memangnya kau mengharap perempuan di seluruh dunia ini Semuanya harus perawan ting-ting Buat apa kita berdiri di sini hanya mengobrol soal perempuan Kita harus kemana melihat orang membunuh orang Sikapnya menjadi bergeirah Dia merasa melihat membunuh orang lebih baik daripada melihat perempuan Membunuh orang? Siapa membunuh orang kecuali Fo'ang So'at? Siapa pula yang membunuh orang? Yang patut kita tonton sahut lok siowka tertawa Tentunya kau pun ingin melihat betapa cepat gerakan golok Fo'ang So'at itu Kini muka si To'a Han yang menampilkan mime aneh? Katanya tersenyum Aku cuma mengharap dia jangan salah membunuh orang Nola o nola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!